GUNDEN GUNDEN GATTAWATZI BENIRAGUAMIDA Halo Sucher, apakah kabar kalian semua masih segar kan? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang pastinya halus dengan judul Burning yang artinya pembakaran Film ini mengisahkan seorang pria pendiam, sedikit autis dan pastinya asangkan Jadi bagaimana kelanjutan dari film halus yang satu ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya And boom! Film dibuka dengan seorang pria bernama Jung Soo alias Tukiman Terlihat Tukiman adalah seorang yang sangat santai dan kalem Tukiman mengangkat barang untuk dibawa ke sebuah tempat Terlihat ada dua orang wanita yang sangat-sangat halus yang sedang menari Satu di antaranya bernama Hemi atau kita sebut saja Tuminem Tuminem yang sangat halus seperti menggoda Tukiman terus-menerus Undian dibacakan, ternyata kertas yang diberikan oleh Tuminem kepada Tukiman mendapatkan sebuah hadiah jam tangan Nah, ternyata Tuminem adalah sahabat Tukiman pada masa kecil yang kini telah berubah menjadi wanita dewasa Mereka pun ngudut di sebuah tempat sambil ngobrol kapan kita nge- Tukiman pun memberikan jam tangan hasil undian kepada Tuminem Hmm, ini mah udah pasti mulus supaya bisa dapat jatah gratis Hahaha Malamnya mereka minum ke sebuah bar tepat di belakang rumah Aing Nah, disini muka Tuminem yang sangat halus mulai menggoda-goda Tukiman Dan Tuminem mengatakan bahwa sebentar lagi dirinya akan berangkat ke Afrika untuk liburan Tuminem meminta tolong kepada Tukiman untuk memberi makan kucing yang berada pada rumahnya Beuh, Tuminem malah nawarin untuk rumahnya Laki-laki mana yang akan nolak coba? Pagi hari, dengan sangat gembira Tuminem menjemput Tukiman Karena sebentar lagi mereka akan melakukan olahraga voli di ranjang Tidak membutuhkan waktu lama, mereka pun sampai pada tempat Tuminem Tukiman masuk dan ah, udah mulai mantap lah nih Tukiman lalu menanyakan kucing pelihara namun Tuminem malah menggoda Tukiman Dan mereka pun melakukan ah, sudahlah Setelah puas, Tukiman kembali menggunakan Bistamri Dengan cuaca yang kurang bagus, Tukiman pun sampai pada rumah miliknya Terlihat rumah Tukiman sangat berantakan Itu dikarenakan saat ini dirinya hidup sebatang kara Wajah lesudan tidak niat hidup ditunjukkan oleh Tukiman Tidak lupa Tukiman memberi makan seekor sapinya yang sangat kerempeng Hari berganti, Tukiman seperti manusia pada umumnya Tukiman itu harus masak dan makan seorang diri Tukiman mengambil kunci mobil backup dan mencoba untuk menghidupkannya Tukiman mengambil salah satu kunci untuk membuka ruang rahasia Tukiman terus memberi makan kucing Tuminem Terlalu sedikit informasi, Tukiman adalah teman Tuminem Mereka bertemu di Afrika pada saat liburan Dengan mobil butuhnya Tukiman, mereka ke sebuah restoran untuk makan nasi padang Terlihat, Tuminem sudah mulai meracau efek dari Amer yang banyak dirinya minum Setelah kenyang, mereka keluar untuk balik Tidak disangka ternyata Sarimen adalah orang yang sangat kaya Karena mobil yang dirinya gunakan adalah a Porsche Sebagai seorang yang biasa-biasa saja, Tukiman pun sangat minder Ya, agak sedih sih kalau kita di posisi Tukiman Akhirnya, Tuminem diantar oleh Sarimen dan wajah kesal ditunjukkan oleh Tukiman Paginya, Tukiman mencoba menghibur diri dengan melakukan berbagai aktivitas Termasuk membuat petisi untuk meringankan hukuman yang diterima ayahnya Namun, karena ayah Tukiman ini dikenal sombong dan angkuh pada tetangga Tidak satupun dari mereka bersedia untuk membantu Tukiman mendapatkan telpon dirinya diundang oleh Tuminem ke tempat Sarimen berada Nah, disini terlihat jika Sarimen adalah seorang yang sangat-sangat kaya Dikarenakan itu adalah tempat milik Sarimen Yang agak sedikit bangke, di depan Tukiman, Tuminem dan Sarimen malah bemesraan Dalam hati Tukiman, cewek bangke, udah gue kena masih aja bertingkah Lalu mereka dibawa Sarimen ke sebuah tempat Terlihat, seisi ruangan sangatlah mewah Sarimen dan Tuminem masak Sementara, Tukiman hanya bisa melihat kebucinan mereka berdua Karena kebelet, Tukiman ke toilet Setelah masuk, Tukiman membuka lemari penyimpanan Nah, yang menariknya disini Tukiman melihat alat-alat rias dan tumpukan gelang perempuan Sempat Tukiman menanyakan, berapa sih umur Sarimen kok bisa kaya ya Tuminem menjawab, kerjalah kontrol Malamnya mereka ke sebuah kafe Tuminem sudah mulai mabuk, bercerita dan meracau Tukiman membersihkan kandang sapi miliknya yang sangat kerempeng Dirinya tiba-tiba mendapatkan telepon jika Tuminem dan Sarimen ingin mampir ke tempat tersebut Tukiman yang terkejut langsung berlari ke rumah dikarenakan A** rumah air yang lagi berantakan Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka pun sampai pada rumah Tukiman Tuminem menceritakan bahwa semasa kecil dirinya berada pada tempat tersebut Tuminem juga bercerita dulunya pernah jatuh ke sumur Namun Tukiman berhasil menyelamatkannya Disini Tukiman sudah tidak mengingat hal tersebut karena masih sangat kecil Mereka bersantai, mending empati senja ditemani Amer dan juga ngudut narkoboy bersama Karena efek narkoboy membuat Tuminem menge-fly dan membuka baju dengan sangat santai Terlihatlah tubuh yang sangat-sangat alus Meliup-liup di kalah senja melanda Setelah itu Tuminem tidak sadar dan dibaringkan pada sofa yang berada pada rumah Tukiman Nah disini Sarimin memiliki fetis membakar rumah kaca yang sudah terbengkalai Mendengar hal itu Tukiman sangat terkejut Setelah Tuminem bangun, dirinya pun balik bersama Sarimin Dan Tukiman mengatakan Wih tolol jangan buka baju sembarangan nanti Aik malah sange Hari berganti Tukiman bangun dari tidurnya untuk melamar pekerjaan Tukiman menghubungi Tuminem namun tidak mendapatkan jawaban Akhirnya Tukiman memilih untuk mengundurkan diri Nah Tukiman ingin mencoba membakar rumah kaca namun dirinya belum memiliki keberanian sama sekali Tukiman menuju kumpulan rumah kaca Tiba-tiba telpon berbunyi ternyata itu dari Tuminem Yang anehnya tidak ada suara yang terdengar hanya kresek-kresek saja Terlihat Tukiman semakin bingung dengan hal tersebut Lalu Tukiman ke rumah milik Tuminem Namun kode rumahnya telah berubah Tukiman terus menelpon namun tidak ada jawaban dari Tuminem Tukiman juga selalu mengecek rumah kaca yang berada pada desa tersebut Sambil mencari keberadaan Tuminem Namun Tukiman tidak pernah menemukannya Tukiman semakin bingung Dirinya bertemu dengan seorang wanita parubaya untuk menanyakan keberadaan Tuminem Akhirnya pintu kamar dibuka Betapa terkejutnya Tukiman melihat kamar Tuminem yang sudah sangat rapi Karena pada dasarnya Tuminem orang yang tidak suka bersih-bersih Tidak menyerah Tukiman terus mencari informasi keberadaan Tuminem ke beberapa orang terdekat Tuminem Lalu Tukiman membuntuti mobil milik Sarimin Tukiman pun bertemu dengan Sarimin kembali dirinya menanyakan Weh an***in ada lihat Tuminem kagak Namun Sarimin mengatakan tidak ada melihatnya Seorang wanita yang tidak kalah alus muncul di hadapan Tukiman Ternyata wanita tersebut adalah gebetan Sarimin yang baru Nah yang menariknya Sarimin bercerita bahwa Tuminem diam-diam mengagumi Tukiman Mendengar hal itu Tukiman semakin sedih Tukiman terus mencari Tuminem yang tak kunjung ada kabarnya Dan menanyakan ke beberapa orang apakah memang ada sumur pada tempat tersebut Hari berganti Tukiman kembali mengikuti Sarimin ke sebuah tempat Ternyata Sarimin hanya bersantai di pinggir danau dan tidak melakukan apa-apa Aih jauh-jauh sampai banyak buang bengsing tapi kagak ada hasilnya Pagi hari Tukiman mendapatkan sebuah telepon dari ibunya Nah disini Tukiman menanyakan apakah benar ada sumur yang membuat Tuminem jatuh Ibunya mengatakan sumur itu benar adanya Malam hari Tukiman memantau di tempat Sarimin berada Tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan kedatangan Sarimin Dan Sarimin mengajaknya untuk mampir ke rumah sekalian merayakan tahun baru Sesampainya di dalam Tukiman melihat ada seekor kucing Tukiman menanyakan We***** dari mana lo dapet kucing ini Sarimin menjawab dirinya menemukan di pinggir jalan Tukiman kembali ke toilet milik Sarimin Nah ini dia momen paling mengejutkan Saat Tukiman membuka sebuah laci terlihat ada sebuah jam tangan pemberian Tukiman kepada Tuminem Melihat hal itu kecurigaan dan emosi Tukiman mulai memuncak Tidak disangka ada seorang perempuan yang datang ke rumah Sarimin Disusul kucing yang keluar dari rumah Sarimin Sarimin memanggil kucing tersebut dengan nama Boyle Tepat seperti panggilan kucing Tuminem Kucing pun menghampiri Tukiman Kawan-kawan Sarimin datang dan mereka mulai mendengarkan cerita dari gebetan Sarimin Kejadian ini tepat seperti yang dialami oleh Tuminem Karena Tukiman yang sudah emosi keluar dari ruangan tersebut Dan disusul Sarimin untuk menanyakan kenapa dirinya keluar sementara cerita belum selesai Tanpa banyak baco Tukiman langsung pergi Paginya sapi kerempeng milik Tukiman dijual untuk ongkos beli bensin mobil Supaya film ini terus bisa lanjut gitu Tukiman ke kamar milik Tuminem dan menghayal sebuah adegan yang Ah sudah lah Disisi lain Sarimin nampak menggunakan sebuah softline yang jujur Aing tidak tahu apa faydahnya Dan sebuah kotak riasan dirinya bawa Ternyata Sarimin doyan mendadani perempuan yang lagi-lagi Aing tidak tahu apa maksudnya Tibalah Sarimin pada sebuah tempat disusul Tukiman yang juga datang Nah mereka berdua ada janji untuk membakar sebuah rumah kaca Tukiman yang datang tanpa bersuara langsung menikam Sarimin yang sekali lagi Aing gak ngerti gitu maksud dari semua ini Mobil Sarimin juga ikut dibakar oleh Tukiman Ataman Film yang sangat membagongkan Ini film dengan durasi 2 jam 28 menit tapi endingnya kayak gini Kagak jelas dan bikin emosi anj** Kalau kalian kompen bang kok endingnya agak jelas bener sih Eh kerupuk goreng inilah ending dan alur film apa adanya Tanpa ditambah dan dikurangi lagi Kalau kalian mau membuat teori boleh tulis di kolom komentar Supaya kita bisa tersesat bersama-sama Nah untuk pesan dari film ini Kalau anda jelek maka menjadi kaya lah Karena dengan kaya anda bisa mendapatkan segalanya Dan bermain dengan wanita berbagai bentuk Maka yang udah jelek dan lagi nganggut Jangan males kontak lo yuk kerja yuk Sekian dari video saya kali ini Jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe See you in the next video Bye